Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Overdriven dan hari ini kita bakal bahas dashcam oke, intinya dashcam itu ya CCTV mobil gitu kalau bahasa kerennya sih ya black box buat di mobil nah, buat jenisnya sendiri dia juga lumayan banyak ada yang dia hanya nampilin tampak depan doang ada yang dia nampilin depan dan belakang ada juga yang nampilin depan, belakang, dan interior mobil harga ya tergantung fitur, brand, dan lain-lain terus abis itu kami sarankan sangat sarankan buat pasang ini apalagi di media akhir-akhir ini sudah ada 1-2 kasus gitu modus kejahatan yang dimana dia ngaku-ngaku mobil kita itu mobil colongan atau ngaku-ngaku ditabrak padahal itu bohongan gitu kan kalau misalnya ada dashcam kita punya rekamannya dan selain itu hari apes juga gak ada di kalender jadi gak ada salahnya kita berjaga-jaga kalau misalnya amit-amit terlibat accident gitu terus abis itu tunjuk-tunjukkan enggak enak aja situ yang salah, situ yang salah nah ini kan ada rekamannya jadi bisa lebih valid kelihatan mana yang salah terus buat dashcam fitur standarnya apa aja sih ya tentunya recording continuous recording selama mobilnya nyala ada beberapa dashcam yang dia bisa bikin timelapse ketika posisi mobilnya off terus ada juga emergency recording gitu jadi kalau misalnya dia ngedetect impact dari sensornya biasanya pake G-sensor gitu dia bakal nge-keep rekamannya jadi dia gak bakal kehapus dan ngomongin rekaman biasanya media penyimpanannya itu di microSD card kalau saya pribadi sih makanya yang 32GB itu cukup buat sekitar 2-3 jam kualitas videonya gimana? gun? apakah bagus? ya tergantung brand tergantung sensor yang dipake yang biasa kita pake sih ini yang merek 70 mai ini 70 mai gimana pun bacanya so far sih kami puas di beberapa mobil yang pernah kita review juga gitu juga udah ada dashcamnya dan merknya sama kita gak di endorse by the way karena emang apa ya ya salah satu dari kita ada yang pertama beli terus abis itu cocok fiturnya bagus gak norak gitu ya yaudah kita pake itu jadinya untuk resolusi tergantung brand dan merk lagi tergantung harga juga ada yang standarnya sih sekarang udah full HD lah ya seenggaknya sampai 2K ada beberapa bahkan yang bisa 4K tapi ya sesuaikan dengan budget aja kalau menurut kami sih full HD udah cukup dan untuk beberapa dashcam kami cukup rekomen brand ini lagi ada yang harganya hanya Rp550.000 tapi itu bentuknya hanya dashcam jadi kalau mau lihat recording mau gak mau mesti lewat hp oh iya ngomongin lewat hp buat brand ini hampir semua line up nya udah punya wifi jadi dia bisa connect ke hp untuk akses rekaman dan cek setting settingan dashcam dari hp udah canggih ada juga fitur seperti GPS jadi di rekaman dashcam nya tuh kelihatan speed nya berapa dan itu lumayan keren jadi ya kelihatan exactly kita lagi dimana dengan kecepatan berapa ada koordinatnya juga contoh videonya kayak begini nih dan sekarang mumpung kita lagi ngomongin dashcam sekalian kita mau demonstrasi pasang dashcam si 70mai yang ini nah sekarang kita coba unboxing dulu buat si dashcam nya ini by the way ini namanya dashcam 70mai pro plus plus rear ya plus nya ada dua kali lucu ya nah terus kita buka kita cek dalamnya tapi sebelum kita cek dalamnya kita lihat packaging nya dulu ini gak tau ya menurut saya pribadi agak norah ini sampingnya rogo nya gede banget dan ya tapi kan yang penting isinya jadi kita buka aja ke dalam nah yang pertama keliatan tentu aja ini ada dashcam nya dan ada kabel-kabelannya kemudian ada juga kayak spatula ini ini nanti bakal useful banget kita bakal cobain pasang terus ada USB lighter ya buat adapter nya tentu aja dari lighter ke USB dan ini by the way kabelnya panjang banget ya jadi gak usah khawatir gak muat di mobil oke nah sekarang kita langsung coba aja cuma sebelum kita coba kita tes dulu kalau misalnya ternyata ini gak bagus ya silahkan di return ke seller nya nah ini kabelnya kita rangkai dulu ini yang dicolok ke lighter terus ini yang dicolok ke kamera belakang dan konektor kamera belakang ke kabelnya kita sambungin dulu terus sekarang kita connect ke lighter kita cek apakah dia nyala oke normal kamera belakang oke kamera depan udah oke juga berarti kita bisa lanjut pasang nah buat pasang yang depan itu pastikan dia udah bersih surface nya terus habis itu pastikan posisi kamera dashcam itu kena sapuan wiper soalnya kalau gak kena sapuan wiper ya kalau hujan ya isinya butiran air semua ntar kan gak asik terus habis itu align di tengah ya usahain setengah mungkin walaupun offset kiri kanan dikit gak masalah lah yang penting keliatan semua terus pasangnya pastikan dia gak terlalu mendongak ke atas atau terlalu nunduk ke bawah untuk model yang ini dia bisa diputer-puter jadi tinggal disesuaikan aja nah berikutnya kita mounting dashcam yang depan dan si 70 ini cukup keren gitu kalau kata kami jadi dashcam ini bakal dipasang ke rangkaian plastik gitu dan rangkaian plastik itu ditempel pakai double tape ke film ini dan film ini dikasih ada dua lembar jadi kalau misalnya salah pasang atau filmnya udah gak rekat gak usah khawatir cuma filmnya sih berdasarkan pengalaman kami rekat banget di salah satu mobil kami udah dua tahun gak ada masalah apa-apa dashcam yang gak kena jatuh nah jadi ini kita rangkai dulu dashcam yang kita pasang ke plastiknya ini terus kita buka si double tape foamnya ini terus kita pasin sama kotak yang udah ada di filmnya ini pastiin masangnya gak kebalik ya ada instruksinya pastiin gak kebalik ya pokoknya kalau kebalik gak lucu terus kita copot lapisan plastik yang ngelindungin filmnya seret nah terus sekarang kita tempel ke kaca depan oke dah dan sekarang berarti PR selanjutnya adalah masuk-masukin kabel nah untuk routing kabelnya sih biasanya lewat kanan aja walaupun lewat kiri juga gak masalah mana aja jadi kan kita lewat kanan ini spatula nya kita pakai buat nyisipin kabelnya ke celah antara kaca dan antara kaca dan plafon muat kok nah itu jadi ya tinggal dimasuk-masukin aja kabelnya usahain serapih mungkin terus abis itu kita lewatin pilar A terus ke bawah dan untuk yang punya curtain airbag harap hati-hati untuk gak ngelewatin pilar A seperti ini soalnya takutnya kalau airbagnya dalam kutip perlu dipakai ntar malah kehalang kabel jadi gak maksimal jadi untuk yang punya curtain airbag bisa dirouting lewat pinggir kaca sampai depan kayak begini ini nah ini kan ada curtain airbagnya jadi gak bisa langsung nyebrang pilar A mesti dirout lewat bawah kaca nah dari sini ke bawah terus lewat karet nah ya udah kita seberangin pilar A terus kita masukin dari karet pintu ini dicoba dibikin serapih mungkin aja terus kita ke bawah nah ini kebetulan di Innova ini kita bisa nyopot bagian kolong setirnya jadi lumayan fleksibel buat ngumpet ngumpetinnya kalau misalnya mobil kalian gak bisa ya yang perlu ngolong dikit gak apa-apa lah kan gak tiap hari terus ya dirapihin diumpetin di kolong situ kita karetin sedikit biar dia rapih udah terus kita tinggal sisipin disitu dan kita pasang lagi panelnya nah yang depan sudah selesai dan sekarang kita pasang yang buat di belakang nah buat pasang yang belakang ini lumayan PR ya soalnya kan panjang aliran kabelnya panjang bayangin aja dari interior depan sampai interior belakang tuh mesti ngalirin kabel ya lumayan lah by the way kita cek dulu apakah kabelnya nyampe yang mestinya sih nyampe nah udah kayak gini aduh ini agak susah nih masangnya posisinya nah udah di atas kita taruh dashcamnya di paling atas jadi ya harapannya kita dapet capture-nya itu agak nunduk ke bawah biar keliatan sedikit bagian bawahnya jadi gak yang tegak lurus ke belakang gitu kita cek dulu di kamera depan apakah udah oke view-nya kalau udah oke berarti kita bisa pasang dashcamnya di sebelah sini nah buat kamera belakang juga sama kayak mounting yang depan kita dikasih lapisan film buat ditempelin di kaca jadi dashcam ini gak bakal ngerusak kaca film mestinya soalnya kan ini ditempelinnya pake film elektrostatik atau apa itu namanya jadi gak gak ada double tape yang nempel ke kaca at all jadi ini bagus nah kita tempel kita buka double tape foamnya kita tempelin ke film udah ditempel ke film sekarang filmnya kita tempel nah oke dan sekarang kabelnya kita route ke depan dan untuk masang dashcam belakang kalau misalnya mobilnya bagasinya bisa dibuka ya dibuka aja soalnya gak lucu kalau misalnya udah dipasang bagus-bagus udah rapih tapi begitu bagasinya dibuka potek kabelnya gitu jadi ya buka bagasinya baru dipasang kabelnya nah sekarang kita murot kabel dari belakang ke depan kita bisa nyeberang pilar aja biar gampang ini pilar D nya kita selipin di atas kita selipin di atas pilar D terus habis itu kita selipin antara kaca samping dengan plafon kita seberangin pilar C terus selipin di kaca dan plafon lagi terus seberang pilar B terus habis itu selipin di kaca driver terus ya yaudah dapet deh tuh sisa kabel-kabelnya dan untuk nyisip-nyisipin kabel ini untungnya kita udah dikasih spatula jadi ini membantu banget tinggal di tinggal di apa ya ya kasarnya tinggal ditusuk-tusuk aja gitu sampai kabelnya berhasil sembunyi di celah itu ini buat di Nova ini lumayan mudah ya panel gapnya gak yang rapet banget jadi masih lumayan fleksibel buat naruh-naruh kabel kayak begini dan ini sisa kabelnya kemana kita kita sembunyiin di karet pintu aja ini kita tinggal sisipin semuanya disisipin yang rapih jangan ada yang berantakan gak enak dilihatnya ya hasil akhirnya begini gak apa-apa lah agak nyembul dikit karetnya jadi keliatannya gak smooth cuma daripada kabelnya kemana-mana kan gitu dan setelah dashcamnya dipasang ini dia beberapa footage dari dashcam 70 my pro plus rearcam ini yang menurut kami sih lumayan oke dan ini juga ada sampel footage dari 70 my pro yang dipakai di mobil lain dan ini dua-duanya itu resolusinya 2K jadi lumayan lah udah di atas full HD oke itu dulu untuk episode kali ini terima kasih telah menyaksikan barangkali ada yang punya pengalaman dengan dashcam yang mau share rekomendasi juga boleh di kolom komentar silahkan jangan lupa like dan subscribe dislike kalau misalnya gak suka tapi kasih tau kenapa di komen jangan lupa follow instagram kami di atoverdriven.id sampai jumpa di episode berikutnya dadah